Assalamualaikum Wr. Wb Anies Baswa dan Gubernur RKI menjadi bulanan-bulanan hari ini setelah salah seorang Ketua DPC Partai Pengusung Anies bersuara supaya Anies mengundurkan diri. Suara ini langsung mendapatkan respon dari mana-mana yang anti-Anies selama ini. Dan kita tidak tahu apakah dia berbicara itu sekadar disuruh untuk tes water bagaimana reaksi pendukung Anies atau bagaimana gitu. Kita nggak tahu gitu. Yang pasti dia ini sudah salah kapra, salah mengerti apa yang Anies maksudkan. Gubernur Anies memang mengusulkan supaya pemerintah pusat menangani masalah yang terkait dengan daerah-daerah penyangga Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor, Tanggeran. Dan ini menjadi masalah dalam kaitannya dengan penanganan COVID-19 karena tiap hari mereka ini masuk ke Jakarta berdesak-desak naik di kereta api. Dan tentu juga dengan kendaraan pribadi, motor, mobil, dan lain sebagainya. Nah ini menjadi masalah karena ini ada yang cukup disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Ada yang tidak peduli. Seperti yang saya saksikan tadi pagi ada mobil wisata yang sangat besar parkir di satu hotel di Cipete itu dan mereka keluar itu tidak pakai masker. Jadi ada masker tapi mereka tidak pakai yang mereka taruh di dagu mereka gitu ini ya. Padahal kita tahu Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia ini sedang meningkat jumlah yang terinfeksi Corona. Tapi tidak ada kesadaran untuk itu. Nah bagaimana menanggulangi, mengkoordinasikan daerah-daerah yang kita sebutkan tadi agar bersatu padu kemudian bersama-sama menanggai COVID ini Pak Anies mengusulkan supaya pemerintah pusat menjadi menangani masalah ini. Menangani masalah ini. Karena tidak mungkin ya gubernur dia urus hanya DKI saja. Sementara yang tiap hari datang pulang pergi dan diduga menimbulkan banyak masalah meningkatnya COVID itu ya teman-teman yang dari daerah-daerah yang kita sebutkan tadi kebetulan daerah yang kita sebutkan tadi itu juga tengah meningkat jumlah mereka yang terkena COVID. Jadi ini, itu konteksnya. Bukan Anies tidak mampu menangani masalah COVID di Jakarta. Memang faktanya meningkat. Tetapi ini kan bukan masalah Jakartaan sih. Tapi masalah daerah-daerah di Jawa, di Pulau Jawa, kemudian di Sumatera, di Sulawesi, di mana-mana. Dan itu tiap hari mereka datang ke Jakarta. Ada yang ini sadar dengan menggunakan 3M dan menghindari kerumunan. Ada juga yang tidak peduli. Dan itulah yang menimbulkan persoalan di Jakarta. Tapi bukan hanya itu. Juga TKA ada di Cina. Kita baru saja mendengar, membaca berita. Begitu banyak orang yang masuk di Jakarta ini. Dan mereka pasti masuk di Jakarta baru tersebar di berbagai daerah. Nah, ini juga menimbulkan masalah. Membawa persoalan meningkatnya COVID di Jakarta dan di berbagai daerah sekitarnya. Jadi, itu sebenarnya konteksnya. Bukan berarti Pak Anies tidak mampu menangani penyebaran COVID di Jakarta. Kalau bisa di lockdown Jakarta seperti yang dulu pernah diusulkan, itu akan bisa mengurangi secara drastis peningkatan jumlah mereka yang terkena COVID. Tapi faktanya kan tidak bisa. Karena orang dari daerah yang kita sebutkan tadi itu mencari penghidupan di Jakarta. Jadi, tidak mungkin mereka tidak datang. Jadi, yang bisa kita lakukan dan itu sudah diusulkan oleh Gubernur adalah bagaimana pusat ini mengkoordinasikan, memastikan bahwa teman-teman yang datang dari daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu, daerah penyangga Jakarta itu, betul-betul menggunakan tigaan tadi dan menghindari kerumunan masa. Nah, itu tidak mungkin Gubernur mengkoordinasikan semua yang mesti pemerintah pusat. Nah, disitulah konteksnya yang harus diketahui oleh yang mengusulkan Anies itu mengundurkan diri karena dianggap sudah tidak mampu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang pernah mengatakan bahwa Anies ini pasti kalah. Mungkin juga dalam pilkada, kalau jadi disenggarakan tahun 2022 dan juga pilpres kalau Anies diberi kesempatan untuk menjadi calon presiden. Ya, kalau orang sudah mengatakan kalah, ya ngapain tiap hari diusilin, tiap hari di carikan kesalahan seolah-olah Anies ini menjadi musuh bersama yang segala dicarikan kesalahannya. Padahal Anies itu dituduh ini, dituduh itu tidak melakukan. Dia hanya bekerja bagaimana membangun dan memajukan warga Jakarta dan Jakarta. Jadi ini barangkali yang perlu kita perhatikan. Marilah kita bersifat adil. Mengiritik itu bagus. Tetapi jangan sampai bertendensius untuk menghancurkan, menciptakan apa itu seolah-olah tidak ada baiknya. Jadi itu juga yang harus kita sampaikan kepada mereka yang mengiritik. Silahkan mengiritik, tapi adillah mengiritik. Mengapa tidak mengiritik kerusi yang merajalila di negeri kita? Mengapa tidak mengiritik mengeritik korusi bantuan sosial yang begitu dahsyat? Mengapa tidak mengiritik masalah korusi jiwa seraya yang begitu besar jumlahnya? Mengapa tidak mengiritik masalah korusi di asabri yang juga sangat spektakuler? Belum lagi dugaan korusi yang sangat tengah diutus sekarang ini. Korusi di BPJS ketenaga kerjaan. Ini juga adalah dan banyak lagi korusi-korusi yang terjadi. Belum lagi banjir di berbagai daerah. Kenapa itu tidak dikritik? Hanya sasaran kritik itu adalah Anis. Ada apa di situ Pak? Sekali lagi mari kita bersikap adil. Anis tentu tidak sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kelemahannya. Tetapi lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya. Nah itu juga kita harus ungkapkan dalam rangka mewujudkan kebenaran, dalam rangka mewujudkan keadilan gitu. Jadi kita objektif saja ada kekurangan tapi kebaikannya jauh lebih baik. Nah jangan hanya mengeritik Jaket DKI mengapa tidak mengeritik pemerintah pusat? Jadi ini hal yang perlu kita sampaikan agar sekali lagi kita menjadi manusia yang cerdas. Manusia yang berakal budi, manusia yang jujur, manusia yang adil. adil ini sangat penting kita terapkan baik setiap pribadi maupun kelompok maupun bangsa dan negara. Karena keadilan ini minus kita jalankan di negeri kita. Itu saja respons saya berkaitan dengan masalah Gubernur Anis yang dihajar, dihantam, segalanya. Seolah-olah tidak ada kebaikannya. Untuk kita ketahui bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.